Nah itu ya. Polisi ungkap keikut sertaan Sultan Aziansah dalam kelompok jaringan terorisme jamaah Ansaruddaulajah AD. JAD dipimpin Aman Abdurrahman terpidana terorisme di Nusa Kambangan. Bersama pimpinan pondok pesantren Ansarullah, Ciamis, Jawa Barat, Sultan aktif mengunjungi penjara teroris di Nusa Kambangan Juni hingga Oktober 2015. Diduga pertemuan ini sebagai bentuk kaderisasi antara Sultan dengan para terpidana teroris. Kelompok JAD berafiliasi dengan sel-sel terorisme baru termasuk Barunaim, otak aksi terorisme di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat awal tahun ini. Pasca penyerangan, dua kakak kandung pelaku yang merupakan anggota kepolisian sudah diperiksa. Pelaku sebenarnya sudah dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dua bulan lalu. Polisi juga terus menyelidiki keterkaitan Sultan Aziansah dengan jaringan ISIS. Ada sempalan-sempalan yang menggabung kepada, loyal kepada kelompok JAD. JAD yang bilang Amang Abdul Rahman, termasuk FA ini. Sehingga kelompok FA ini, al-mahum, ini ideologinya maupun aliansinya mengarah mendukung pada AS. Sementara dua polisi korban penyerangan, Kompol Effendi dan Ibtu Bambang masih dirawat di rumah sakit Siloam, Tanggerang. Meski terluka parah, kondisi keduanya membaik. Penyerangan pos polisi di Kokol, Tanggerang terjadi kamis pagi. Tiga anggota polisi terluka dalam penyerangan ini. Pelaku yang dilumpuhkan timah panas polisi akhirnya tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan melaporkan untuk NET.